Intro Pedangdut muda putri DA ternyata menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci di tahun 2023 ini. Bahkan penampilannya memakai hijab dan bercadar pun menjadi sorotan. Dan banyak netizen yang mendoakan perjalanan ibadahnya itu lancar. Intro Putri Isnari atau yang lebih dikenal sebagai putri DA sempat membagikan momen perjalanan ibadah hajinya di akun sosial medianya. Putri pun menjadi sorotan, hal itu karena ia masih terbilang muda yaitu usianya baru 19 tahun. Sementara itu, diketahui dari Indonesia sendiri kebanyakan jemaah haji yang berangkat adalah yang sudah lansia. Dan ibadah haji juga diidamkan oleh banyak umat muslim, sehingga banyak juga netizen yang ikut mendoakan kelancaran ibadah haji putri. Sebelum berangkat haji, putri sempat ziarah ke makam kedua orang tuanya yang telah berpulang. Ia meminta doa restu agar perjalanannya selama di Tanah Suci Mekah diberi kelancaran. Selain itu, keluarga besarnya pun menggelar doa bersama agar putri selamat hingga pulang kembali ke Tanah Air dan menjadi haji yang mabrur. Pemirsa, lalu benarkah putri Isnari minta didoakan untuk perjalanan ibadah hajinya? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Benar, putri ingin didoakan ibadahnya lancar. B. Betul, karena ingin jadi haji mabrur dan pulang ke Tanah Air dengan selamat. C. Tidak tahu. D. Salah, tanpa minta sudah banyak yang mendoakan. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Saat berada di Arab Saudi, putri de Akrah membagikan foto dan video di Instagramnya. Penampilannya yang mengenakan hijab dan juga cadar pun mencuri perhatian publik. Ia tampak begitu berbeda dengan penampilan biasanya. Dan di setiap postingannya itu pun banyak penggemar dan netizen yang mendoakannya. Di lain sisi, pedang du cantik putri de Akrah dikabarkan berangkat haji bersama seorang pria yang diduga sebagai kekasihnya. Dimana ketika putri sempat menggelar doa bersama di rumah, sosok pria bernama Abdul Aziz hadir dan putri pun mengunggah momen tersebut di Instagramnya. Putri bahkan berangkat haji dengan pria yang diduga sebagai pacarnya itu. Dari kedekatan itu pun banyak yang menduga, keduanya tengah menjalin hubungan asmara dan telah mendapat restu dari keluarga. Gendati demikian, putri belum buka suara soal hubungan asmaranya itu. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!